Jadi ini menarik, sementara semua hal ini sedang terjadi di seluruh dunia, apakah kita sedang dibuat tidak peka untuk hal ini? Apakah kita sedang dipersiapkan untuk satu hal? Mari kita melihatnya. Ada satu program yang paling menakutkan klien saya. Manuver tiga tahap sederhana yang dapat menggulingkan pemerintahan suatu negara dari dalam. Tahap pertama adalah isolasi. Melumpuhkan komunikasi dan transportasi mereka. Membuat sasaran menjadi tuli dan bisu, dan lumpuh semaksimal mungkin. Ini menyiapkan untuk tahap kedua. Kekacauan yang dikoordinir, menakuti mereka dengan serangan diam-diam dan informasi yang salah. Membuat kewalahan kemampuan pertahanan mereka, membuat sistem persenjataan mereka rentan kepada kaum ekstrimis di dalam militer mereka sendiri. Tanpa adanya musuh dan motif yang jelas, orang-orang akan saling menyalahkan. Jika itu berhasil, maka tahap ketiga akan terjadi dengan sendirinya. Sebuah kudeta atau perang sipil. 19 negara bagian memisahkan diri. Angkatan Darat Amerika Serikat meningkatkan aktivitas. Gedung Putih mengeluarkan peringatan kepada kekuatan Barat, juga kepada aliansi Florida. Presiden memastikan pemberontakan akan segera ditindas. Menurut saya, ini seperti perang saudara yang cukup besar yang terjadi di seluruh Amerika. Dengan apa yang kita lihat di berita, sepertinya ini adalah yang terbaik. Para warga negara Amerika, hal yang disebut kekuatan Barat dari Texas dan California telah mengalami kekalahan besar di tangan militer Amerika Serikat. Tuan Presiden, apakah Anda menyesal memakai serangan udara terhadap warga negara Amerika Serikat? Ada semacam kesalahpahaman di sini. Apakah Anda orang Amerika? Baiklah, orang Amerika macam apa Anda ini? Tuhan memberkati Amerika. Baiklah, jadi teater Jesuit sedang menyiapkan dunia. Nah Martin, kita tahu, mereka mengetahui sesuatu, karena mereka selaras dengan kekuatan gelap dunia ini. Lihat saja ramalan kita tentang mereka sebelum pandemi. Bagaimana dengan dokumen militer, yang baru kita lihat yang dibocorkan dari pihak militer Jerman? Kita telah membaca semua dokumen itu, yang juga telah ditulis sangat baik sebelumnya tentang skenario yang akan berjalan. Dan memang dilaksanakan seperti yang sudah dirancangkan. Mereka bilang ini akan berlangsung dari 2 sampai 3 tahun. Di sini ada artikel dari BBC yang menyatakan, ancaman bom telah membuat evakuasi di berbagai kantor pemerintahan di Amerika Serikat. Gedung kapitel negara dan sekurang-kurangnya 6 negara bagian dievakuasi setelah menjadi sasaran ancaman bom. Jurubicara, Menteri Dalam Negeri Kentucky, mengatakan, ancaman itu datang dari email massal yang dikirimkan kepada beberapa kantor negara bagian, di seluruh Amerika Serikat. BBC telah meneliti email itu yang menyasar 24 kantor pemerintahan, dan yang telah membuat penutupan pada dimulainya sesi legislatif baru. Tidak ada bom yang ditemukan, dan FB sedang mengadakan penyelidikan. Jadi ini terus dilakukan, dengan menakut-nakuti hal yang akan terjadi. Dan masalahnya ialah, desas-desus yang ada selama ini. Jadi seberapa seriusnya hal ini, saya pikir sangat serius. Baiklah, mari kita membaca manuskrip nomor 114, dan membaca hal yang dituliskan di sana. Di India, China, Rusia dan kota-kota di Amerika, ribuan laki-laki dan perempuan meninggal karena kelaparan. Orang-orang berduit, karena mereka memiliki kekuasaan, mereka mengendalikan pasar. Mereka membeli dengan harga murah, semua yang bisa dibeli dan menjualnya dengan harga yang berlipat-lipat ganda. Ini berarti kelaparan bagi kelas yang lebih miskin, dan yang akan menyebabkan perang sipil. Nah, disebutkan adanya berbagai negara. Jadi tidak bisa sangat spesifik di sini. Yang jelas, perang sipil akan terjadi. Itu yang dikatakannya. Dan untuk memastikan, ini tidak merujuk kepada perang sipil yang telah terjadi di masa lampau. Bukan. Ini adalah di masa mendatang. Akan terjadi, masa yang akan datang, suatu masa kesesakan, yang belum pernah ada, sejak adanya bangsa-bangsa. Dan pada masa itu, Michael akan berdiri, pangeran agung, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan terjadinya masa kesesakan yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa, hingga masa itu. Dan pada masa itu, semua orang akan diluputkan, yakni orang-orang yang namanya tertulis di dalam kitab. Banyak yang akan dimurnikan dan dibuat putih dan diuji, sedangkan orang-orang jahat akan tetap berbuat jahat. Dan tidak satupun orang-orang jahat akan memahami, tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Jadi Martin, kita mesti menjadi bijaksana. Dan satu-satunya cara menjadi bijaksana, adalah dengan mempelajari firman. Satu-satunya cara. Jadi, ketika kita ditanyai, apakah kita siap, itu tidak berarti, kita menyiapkan senjata kita dengan amunisinya. Melainkan, apakah Anda siap dengan firman Allah? Ya, Anda menanyai diri Anda sendiri, apakah saya selaras kepada Allah? Dan segera kita akan melihat hal-hal menarik. Nah Martin, ada begitu banyak perundang-undang yang sudah diperkenalkan kepada dunia. Disebabkan oleh hal yang disebut sebagai bencana besar yang datang. Yang dipersalahkan kepada berbagai hal, entah itu perubahan iklim atau apapun itu. Dan perundang-undangan yang benar-benar berdampak kepada saku orang-orang di jalanan. Dan yang menimbulkan banyak kemarahan. Apakah ini memang direncanakan? Atau hanya karena kebetulan saja, sejarah yang akan menjawabnya? Atau setidak-tidaknya, penghakiman yang akan menjawabnya? Tetapi saya tahu siapa iblis itu, dia itu memiliki taktik. Dan yang memiliki agen di bumi ini, yang jumlahnya banyak. Maka iblis akan memindahkan taktik itu kepada para agennya yang ada di bumi. Dan akan terjadi kerusuhan sipil. Kita sudah melihat hal-hal ini. Mari kita melihat beberapa permasalahan ini. Hal yang Anda katakan benar. Banyaknya media yang mengabaikan protes besar-besaran yang sekarang ini sedang terjadi di Jerman. Seperti yang Anda tahu, saya berasal dari negeri Belanda. Dan kami merupakan negara tetangga kepada Jerman. Dan saya sudah sangat terlibat dengan protes kaum petani di negeri saya sendiri. Dan ketika saya mendengar bahwa para petani Jerman akan mengadakan protes, maka saya berpikir, wah saya mesti ke sana. Alasan mengapa para petani Jerman mengadakan protes ialah, karena suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah Jerman, memicu banyak kemarahan. Pemerintah Jerman telah mengambil keputusan untuk menghilangkan bebas pajak untuk pertanian memakai bahan bakar diesel. Dan itu bukan satu-satunya hal yang mereka lakukan selama dua tahun terakhir ini guna menyerang dan mengintimidasi para petani Jerman yang terdampak. Sama seperti para petani di Belanda dan di dunia barat, kepada sejumlah perangkat peraturan baru dan pembatasan-pembatasan yang dibuat. Dan protes yang sangat besar seperti ini belum pernah kita lihat di Jerman sebelumnya. Nah Martin, perundang-undangan kepada kaum petani, apakah hanya sekedar masalah di Eropa ataukah seluruh dunia? Masalah seluruh dunia. Apakah mereka menginginkan kelaparan? Tepat sekali. Apalagi, kalau bukan itu. Karena itu merupakan satu area yang mesti dijaga benar-benar. Karena tanpa makanan, semua orang bisa mati. Lalu Anda menyalahkan bencana besar kepada segala masalah yang Anda kandaki. Dan Anda bisa memilih topik masalah, Anda bisa saja menyalahkan perubahan iklim, paham rasisme, kaum elit, masalah komunis, masalah kapitalisme, atau apapun itu. Apapun yang menjadi kendaraan politik Anda, naikilah, buat saja kekacauan, sehingga timbul kelaparan. Dan hal ini menimbulkan permasalahan-permasalahan. Orang-orang menjadi terhasut, di mana-mana. Anda lihat. Jadi semakin menuju kepada puncak, ketika semakin banyak orang yang terhasut. Dan media tidak meliput responnya. Mereka hanya meliput topik permasalahannya saja.